Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari Kali ini hikmah nomor 202 Pada hikmah yang ke-202 Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari menuliskan Janganlah mengakitkanmu datangnya ni'mat-ni'mat dari Allah SWT Dari menunaikan kewajibkanmu mensyukuri ni'mat-ni'mat tersebut Karena hal tersebut merupakan sesuatu yang bisa mengurangi Serajat ketinggianmu Kau muslimin rahimakumullah maksudnya begini Allah SWT itu memberikan ni'mat yang sangat banyak kepada manusia Atau ketika kamu merasa diberi ni'mat sangat banyak oleh Allah SWT Maka kamu jangan pernah merasa bahwa kamu akan sulit bersyukur Maka kamu jangan pernah merasa bahwa kamu itu tidak bisa bersyukur Kenapa? Karena perasaan tersebut akan menurunkan derajat ketinggianmu Dengan kata lain begini Seberapa banyak pun ni'mat yang kamu rasakan Itu syukurnya sangat mudah Bahkan kamu cukup mengucapkan Alhamdulillahirrabbina'alamin Sudah cukup pada tahap pertama Jadi misalnya ada orang dikasih ni'mat-ni'mat bisa melihat Kusti bagaimana saya bisa mensyukur ni'mat matamu yang begitu banyak Misalnya ada orang dikasih harta 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun, 10 triliun Kemudian, aduh saya tidak bisa bersyukur Jangan sampai berkata seperti itu Kenapa? Karena betapa besar pun ni'mat yang Allah berikan kepada kita Maka Allah rindu dengan sedikit syukur yang kita ucapkan Untuk mengakui ni'mat tersebut Kasarnya Betapapun ni'mat yang kita terima Kita cukup mengucapkan Alhamdulillahirrabbina'alamin Untuk mensyukuri ni'mat tersebut Kita cukup mengakui bahwa ni'mat tersebut Datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Jangan marah Aduh saya belum pernah bersyukur Salah Aduh saya belum pernah bisa bersyukur dengan layak Salah Kenapa? Karena perasaan tidak bisa bersyukur Menurunkan derajat ketinggian kita sebagai manusia Padahal Allah memberinya banyak Tetapi rindu dibalas dengan syukur yang sangat Satu contoh begini Ni'mat yang paling banyak Itu kan salah satunya adalah ni'mat dimasukkan ke dalam surga Tetapi apakah anda tahu bahwa penduduk surga yang dikasih ni'mat begitu banyak Syukurnya pun cukup mengucapkan Alhamdulillahirrabbina'alamin Lalu Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman yang dibeli Harta begitu banyak Harta begitu tinggi Sebagai raja Sebagai sodagar yang bisa menguasai manusia dan jin Lagi-lagi syukurnya pun cukup Alhamdulillahirrabbina'alamin Lalu Nabi Dawud yang dikasih banyak istri Bisa melunakan besi Lalu dikasih harta yang banyak Kedudukannya tinggi Syukurnya pun hanya mengucapkan Salah satu tentunya Alhamdulillahirrabbina'alamin Yang ingin digarisbawahi oleh kitab hikam pada hikmah kali ini adalah Bahwa kita jangan pernah heran Kita jangan pernah merasa Tidak bisa mensyukuri segala ni'mat yang diriakan oleh Allah SWT Yang begitu banyak Jangan pernah Kenapa? Karena meskipun ni'mat yang diberikan Allah SWT Begitu banyak Begitu tidak terhingga Tetapi ingat Allah hanya membutuhkan sedikit syukur kita Allah hanya membutuhkan sedikit ungkapan Pengakuan bahwa semuanya itu datang Allah SWT Singkatnya begini Kalau kita dapat ni'mat Ucapkan Alhamdulillahirrabbina'alamin Akui bahwa ni'mat tersebut datang dari Allah Maka ucapkan Alhamdulillah kita tersebut Lebih banyak dari nikmat yang Allah berikan Misalnya ada seseorang dikasih uang satu miliar Misalnya Kemudian orang tersebut bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah Sudah memberi saya uang satu miliar Sudah memberi saya uang satu miliar Jelas ya Lalu apalagi kalau kita bersyukur lagi Alhamdulillah Saya sudah bisa mengucapkan Alhamdulillah Sebagai bukti syukur saya dikasih uang Ucapan tersebut lebih besar lagi Karena apa? Karena ucapan Alhamdulillahirrabbina'alamin Tamla ulmizan Memenuhi timbangan-timbangan Kalau nikmat ditimbang Nikmat satu miliar misalnya ditimbang Sebelah kanan nikmat satu miliar Kemudian sebelah kiri Lafal Alhamdulillahirrabbina'alamin Niscaya timbangan lafal Bismillahirrahmanirrahim Di sisi Allah SWT Lebih berat pemirsa Kita paham ya Rupa-rupanya bermanfaat Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqoban minna Innaka anta sami'ul alim Wattub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu ala ilaha ila anta Astaguruka wa atubu ilaih Wa alafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahumma Subhanakallahumma